Halo guys, jumpa lagi dengan channel youtube Supariari Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips Cara mengecek kesiapan mesin mobil Saya menggunakan mobil Kijang tahun 1992 Oke, langsung saja kita buka kap mesin mobilnya Ini tahun 1992 ya Nah ini dia penampakan dari mesin mobil Kijang Super tahun 1992 Yang jelas ini mobil sudah tua ya Nah ini komponen didalamnya Saya menggunakan dua api ya Sudah pasang dan tetap tegangan 12V Nah ini adalah radiator dan kipas radiatornya Untuk langkah pertama kita cek kesiapan adalah oli nya Oli ini sangat perlu Karena ini merupakan aliran darah Untuk mengaliri komponen-komponen di dalam mesin Nah ini dia, ini sudah kita lap Ya, untuk ya Kita colokkan Untuk oli sendiri Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih Nah ini dia Sudah kita colok dan hasilnya Ya, oli nya masih pas ya Berarti ini mesin tidak rembes Biarpun mesin tua Tapi oli tip Untuk selanjutnya yang kita cek adalah Ya, kipas Kipas radiator ini Sering kita cek Karena ini merupakan vital juga Untuk pendingin mesin ya Jangan lupa Femble nya ini Kalau sudah retak-retak diganti ya Untuk kestabilan Pendinginan mesin Untuk langkah selanjutnya Air radiator Air radiator ini sebelum jalan Sebaiknya kita cek dulu ya Nah ini air radiator masih Penuh Saya menggunakan air kolon radiator yang warna hijau Biar mesin tidak Cepat berkarat dan awet Dan pendinginannya juga stabil Jangan lupa untuk ditabung cadangannya Dicek juga Bila memang kurang Tambah Dan tidak beli terlalu penuh juga ya Nah ini masih Di level maksimal Kalau seandainya kurang Ditambah Karena air radiator sendiri sangat vital juga Untuk kestabilan pendinginan mesin Biar tidak overhead Dalam berkendaraan Untuk selanjutnya kita cek Olim minyak rim Olim minyak rim ini kita cek Nah ini Ini kelihatan sudah kosong ya guys Jadi kita isi lagi Saya menggunakan Jumbo break void Kita isi sampai penuh Ya jangan terlalu penuh Kan ada tulisan level maksimal dan minimal Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih ya diantara level maksimal dan minimal Minyak rim ini jangan sampai habis Karena bila sampai habis Menyebabkan rim tidak berfungsi Dan fatal akibatnya Nah ini sudah level minimal dan maksimal Sudah kita isi Untuk langkah selanjutnya kita coba Nyalakan mesin Nyalakan mesinnya Nah untuk Nyalakan mesin ini tidak boleh langsung digember ya guys Kalau digember Komponen-komponen di dalam mesin ini kan belum terlumasi dengan oli mesin Jadi biarkan mesin berputar sesuai RPM nya Tidak perlu digember Nah ini dia Ini adalah kipas peningin radiator dan ventilasi Perlu di cek Terus karena ini kalau tidak berfungsi mesin akan mengakibatkan overheight Nah dan ini adalah indikator Indikator pengecesan aki dari ampere ya Aki dalam keadaan mengisi Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh